Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Seatama dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup Malam ini, saya akan membagikan sebuah kisah mistis dari pedalaman hutan Kalimantan Dalam segmen Alam Lelembut Mungkin sebagian dari pendengar ada yang sudah tahu tentang Hantu Maryaban Sebuah urban legend yang menyebar dari mulut ke mulut di kalangan penduduk Kalimantan Dan kisah tentang Hantu Maryaban ini berlatar tahun 60-an Ketika seorang tentara Indonesia bertugas menjaga teritori di hutan Tarakan Utara Kalimantan Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Kalimantan 1963 Terjadi peperangan antara Indonesia melawan Persekutuan Tanah Malaya Atau Federasi Malaysia yang masih dijajah oleh Inggris Memperebutkan wilayah utara Kalimantan Konflik ini sudah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu Dipicu oleh keinginan Inggris menguasai seluruh tanah Borneo Peperangan ini harusnya bisa dihentikan Setelah persetujuan Manila antara Indonesia Federasi Malayan dan Filipina Namun Malayan melanggarnya Didorong oleh jargon ganyang Malaysia Yang didengungkan oleh Soekarno Indonesia kembali mengangkat senjata Tahun ini Perang senjata dimulai di wilayah utara Samarinda Putra seorang perwira muda yang baru saja lulus dari Akademi Militer Angkatan Darat NKRI Ditugaskan atasannya untuk ikut serta dalam pertempuran ini Berangkat menggunakan kapal dari Surabaya Ia kemudian berlabuh di balik papan Untuk kemudian melanjutkan perjalanan melalui darat menuju markas besar di Samarinda Sesampainya di sana Putra diberikan tugas untuk memimpin suatu peloton di markas utara Tarakan Putra sedikit gugup Karena tugas ini pertamanya sebagai seorang perwira Setengah hari Waktu yang dibutuhkan Putra untuk menuju Tarakan melalui jalur darat Selama itu Ia ditemani oleh seorang prajurit tua yang menyebalkan Sepanjang perjalanan Orang tua itu malah menceramahi Putra Mungkin karena pengalamannya yang minim Namun pangkat militernya yang jauh lebih tinggi Membuat prajurit itu sedikit iri kepadanya Namun Putra menghiraukannya Ia terlalu gugup memikirkan misi pertamanya Pleton 7 Adalah nama peloton yang harus ia pimpin nanti Putra membayangkan bagaimana ia harus memimpin mereka Pasti banyak prajurit yang jauh lebih berpengalaman Dan lebih tua darinya Apakah mereka akan sama menyebalkannya Dengan orang tua ini Fikiran Putra berimajinasi kemana-mana Hingga ia tidak sadar Bahwa dirinya telah sampai di markas besar Tarakan Putra turun dari jeep tua yang mengantarkannya Segera ia bergegas menuju kem markas untuk melapor Di sana ia melapor pada atasannya Seorang perwira yang sedikit lebih tua darinya Perwira itu kemudian memberitahu Bahwa kem peloton 7 Ada di hutan Di timur laut desa Mensalong Putra pun bergegas membawa perbekalannya Dan berjalan kaki menuju tempat tugasnya Ia tampak terburu-buru meninggalkan kem Tarakan Ia mungkin sudah lelah dengan petuah dari orang tua itu Perjalanannya dihadang oleh lebatnya hutan tropis Kalimantan Putra tampak kesulitan melewati medan berat itu Karena di dalam hutan Terdapat rawa yang hampir menenggelamkan dirinya Ditambah lagi Kabut embun tebal malam itu Sedikit menghalangi pandangannya Namun Setelah bersusah payah Putra akhirnya berhasil melewati hutan itu Dan melihat kem pasukannya Putra lalu bergegas menuju tenda-tenda kecil Di kaki lembah itu Di sana ia melihat beberapa orang berpakaian tentara Tengah sibuk dengan kegiatan masing-masing Terlihat Ada yang sibuk menyapu tanah Membersihkan senjata Dan ada yang membersihkan perapian dan tenda Selamat pagi Seru Putra menyapa Mereka semua kemudian menoleh ke arah Putra Dengan wajah keheranan Perwira Pratama Putra Melapor untuk bertugas Oh ketua baru kita Tidak usah gugup nak Hahaha Ucap seorang tentara tua yang tengah membersihkan tenda Dia kemudian menghampiri dan menepuk-nepuk Pundak Putra Sersan Mayor Karni pak Melapor untuk bertugas Hahaha Lanjut tentara itu Sambil menirukan gaya kikuk Putra Tentara lain pun ikut tertawa Namun mereka kemudian memberi salam hangat kepada Putra Ketegangan di wajah Putra seketika menghilang Sambutan ramah dan hangat dari prajurit-prajurit peloton 7 Seolah menyapu bersih kekhawatiran yang ada di fikirannya Satu persatu mereka kemudian menyalami Putra Dan memperkenalkan diri Total ada 11 prajurit yang ada di sana Putra kemudian diantar menuju sebuah tenda kosong Milik pemimpin perwira sebelumnya Di sana Putra dipersilakan istirahat Dan mengambil makanan serta air Sungguh keramahan yang ia tidak bayangkan sebelumnya Malam itu Semua prajurit berkumpul di api unggun Menunggu Putra untuk rapat koordinasi pertama peloton 7 Pada masa kepemimpinannya Putra kemudian keluar dari tendanya Bersama Sersan Karni Mereka berdua kemudian disapa hangat oleh seluruh tentara Dengan keramahan seperti ini Putra tidak perlu canggung untuk memimpin mereka secara formal Nampaknya persahabatan begitu erat terasa di peloton ini Jadi apa misi yang sedang kalian jalankan disini? Ucap Putra membuka rapat Untuk saat ini kita hanya diperintahkan untuk mempertahankan bukit ini saja komandan Ucap Sersan Karni Siapa lawan kita? Tentara malayan tentu saja Dua atau tiga peloton Namun mereka sepertinya tidak berani mendekat Tugas kita jadi mudah Hah Sahut salah satu prajurit Yang sepertinya bertugas sebagai tim pemantau Kenapa? Bukankah jumlah mereka lebih banyak? Pertanyaan Putra membuat mereka terkejut Mereka kemudian berbisik satu sama lain Seolah merahasiakan sesuatu Bisikan mereka Kemudian membuat kegaduhan Tenang semuanya Biar aku yang jelaskan Ujar Sersan Karni menyela Ia menghala nafas sesaat Komandan Putra Mohon maaf Apakah percaya dengan Hal mistis? Putra tampak tercengang mendengar pernyataan Sersannya Hal mistis seperti apa pak? Sersan Karni kemudian berdiri Dan memandang ke arah atas bukit Di sisi lain bukit ini Ada sebuah hutan angker Hutan ini dihuni oleh Mariaban Hantu berwujud mengerikan Berbadan besar dan hitam Putra tampak memperhatikan Dengan seksama cerita Sersan Karni Markas peloton Malayan Ada di seberang hutan itu Apabila mereka hendak menyerang bukit ini Maka mereka harus melalui hutan angker itu lebih dahulu Jadi maksudmu? Mereka tidak berani melalui hutan Bukan tidak berani komandan Mereka sudah melaluinya Tapi Ucap salah seorang prajurit Tapi apa? Tidak ada yang selamat Ucap Sersan Karni menyanggah Putra terkejut keheranan Mendengar pernyataan itu Aku melihatnya sendiri komandan Banyak sekali mayat tentara Malayan Yang dadanya berlubang Berlubang katamu? Itu benar komandan Mariaban Suka memakan jantung manusia Sahut prajurit lain Kisah hantu itu kemudian menutup rapat koordinasi Meninggalkan putra yang diselmuti tanda tanya Baru pertama Ia mendengar cerita yang begitu seram seperti ini Apalagi Di tugas lapangan pertamanya Sungguh bukan pertanda yang baik Tetapi Putra tetap berusaha mendinginkan kepalanya Ada tugas yang harus ia kerjakan di sini Ia kemudian membagi tugas pada prajuritnya Melakukan pengecekan rutin perbekalan dan amunisi Serta meningkatkan pengawasan di sekitar bukit Untuk memperkuat pertahanan tendanya Ia melakukan semua itu Sesuai dengan teori yang diajarkan di pendidikan perwira Semua tampak normal Hingga Keesokan paginya Sersan Karni membawa pesan telegraf Dari markas Tarakan Pesan itu berisi perintah langsung dari komandan Tarakan Untuk melakukan penyerangan Pada semua peloton yang ada di perbatasan utara Itu berarti Peloton 7 harus bergerak maju Menyerang 2 peloton malayan Yang menguasai daerah setelah hutan angker tersebut Putra gugup Ia menelan ludahnya Saat mendengar isi telegraf itu Ia lalu memerintahkan 7 orang prajuritnya Termasuk Sersan Karni Membawa perbekalan dan amunisi Bergerak menaiki bukit Untuk melakukan penyerangan Tentu sebelumnya mereka harus melalui hutan angker itu 8 orang tentara itu kemudian perlahan bergerak menuruni bukit Untuk sampai di depan hutan angker Sersan Karni memberikan aba-aba untuk bergerak dengan formasi bertahan Dengan putra berada di tengah Mereka bergerak dengan sangat hati-hati Menyisir setapak demi setapak Mengawasi setiap sudut dan arah Cerita Sersan Karni akan hantu Mariaban Jauh lebih membuat mereka takut Daripada serangan mendadak tentara malayan Hutan itu amat luas Bahkan sampai petang Mereka masih terjebak di hutan Putra kemudian menyadari Suatu keanehan Sersan Bukankah sepertinya kita sudah melewati jalan setapak ini Ucap putra berbisik Iya Aku juga merasa seperti itu Aku ingat betul pepohonan ini Seolah kita hanya berputar-putar saja sepanjang siang Kita berhenti dulu sejenak Kita istirahat di sini Besok pagi kita bergerak dengan lebih teliti Sersan Karni pun memberi aba-aba pada pasukannya Untuk berhenti dan beristirahat Di bawah pepohonan lebat itu Sebelum Fajar benar-benar menyingsing Putra memanfaatkan cahaya senja yang tersisa Untuk berkeliling Menandai semua pohon di sekitar tempat beristirahat mereka Dengan sayatan pisau Hal ini ia lakukan agar ketika malam Ia dapat leluasa menghafal medan di sekitar pasukannya Kegelapan malam pun datang Suasana di hutan itu begitu mengerikan Tidak ada suara sedikit pun Bahkan suara serangga pun tidak ada Begitu sunyi Ketika pasukannya semua tertidur Hanya Putra yang tetap terjaga Ia tentu ketakutan setengah mati Keheningan malam itu terpecahkan Ketika dua orang prajurit terbangun Karena ingin buang air kecil Mereka berdua berdiri dan meminta izin pada Putra dan pergi Malam itu memang sangat dingin Hutan tropis Kalimantan sungguh berhasil menjaga kelembapannya Tidak lama Putra kemudian juga ingin buang air kecil Ia lalu menyusul ke arah kedua prajuritnya pergi Dari kejauhan Tampak kedua prajuritnya sedang berbicara kecil Sambil buang air Putra lantas buang air di pohon di belakang kedua orang itu Ia sengaja tidak akan mengagetkan mereka Sambil buang air Putra menguping pembicaraan mereka berdua Sial sekali komandan itu Mengapa harus menyanyat pohon-pohon Berensek Betul Lihat badanku kakak Jadi terluka Hah Aku pun juga Untung jantung dua prajurit ini rasanya lezat Kemarahanku jadi sedikit terobati Simpan kemarahanmu kakak Jantung komandan itu pasti lebih lezat rasanya Hahaha Tentu adik Hahaha Bagaimana Apakah aku sudah mirip dengan prajurit ini Bisa gawat bila yang lain curiga Mariaban Putra merinding setengah mati Ia kemudian menempelkan punggungnya ke pohon Dan menyiagakan senjatanya Putra lalu mengintip Mengamati lebih jelas kedua prajurit jadi-jadian itu Mereka tampak menyerupai prajurit biasa Tidak ada yang aneh Selain suara mereka yang sangat berat Pandangan Putra lalu menyisir sekitar Di pepohonan tidak jauh dari dua prajurit jari-jadian itu Putra melihat Ada jasad dua prajurit tergeletak tidak bernyawa Dada mereka bolong Seolah jantungnya diambil Dalam keadaan masih berdetak Putra benar-benar ketakutan Ia lalu memutuskan untuk kembali ke pasukannya Dan melaporkan hal ini kepada Sersankarni Sambil terus mengarahkan senjatanya kepada dua orang makhluk halus Yang kini suaranya telah benar-benar menyerupai prajurit itu Putra perlahan mengambil langkah mundur Kemudian berlari Kembali menuju pasukannya Sesampainya Putra di sana Ia mendapati semua pasukannya telah terbangun Saat itu Malam belum habis Belum tampak Tanda-tanda fajar Ketakutan Putra sedikit hilang ketika Sersankarni Yang masih menguap mengantuk menghampirinya Sepertinya mereka memutuskan bergerak saat subuh Untuk menghindari serbuan musuh mendadak Putra lalu membariskan pasukannya Dan mulai menghitung 5 6 7 Apa? 7 Gumam Putra Wajahnya kembali pucat pasi Baru saja ia berlari dari dua prajurit jari-jarian itu Namun ketika kembali Pasukannya telah lengkap 7 orang Dua hantu itu pasti sudah menyelinap masuk ke kelompok Sayangnya Putra lupa Siapa prajurit yang meminta izin buang air tadi Namun Putra yakin Keduanya sudah meninggal Dan ada hantu yang menyerupai mereka Lalu menyelinap ke dalam pasukannya Mereka kemudian melanjutkan perjalanan Putra kali ini menolak berada di tengah formasi Ia lebih memilih berada di belakang Tentu ia merasa tidak aman Sambil terus bergerak Putra memikirkan cara bagaimana mengungkap dua hantu itu Ia hendak membisikkan hal ini pada sersan karni Yang berada tepat di depannya Namun ia takut hantu itu tahu Putra lalu mengalungkan senjatanya Kemudian ia mengeluarkan pisau dari tangan kirinya Dan pistol kecil dari tangan kanannya Sambil terus berjalan Ia mulai menggores pohon demi pohon di sekitarnya Dan matanya terus menatap tajam ke arah pasukannya yang tengah bergerak Kalau Putra tidak salah ingat Mereka tidak suka Kalau ia menggores-gores pepohonan Dan jika itu benar Maka bila salah satu orang saja dari pasukannya yang menoleh ke belakang Karena tidak tahan dengan tindakannya yang menggores-gores pohon Pistol di tangan kanan Putra Akan siap membidiknya Putra yakin Prajurit palsu itu akan menoleh ke belakang Hantu itu tidak suka bila ia menggores-gores pohon Menurut percakapan mereka Sepertinya Bila Putra menggores pohon Sama saja melukai badan mereka Satu Dua Beberapa pohon telah ia gores Namun tidak ada respons sama sekali Putra bahkan tidak segan menusuk-nusuk pohon Demi mencari perhatian mereka Namun sepertinya Hanya sersan Karni yang kebingungan melihat tingkah anehnya Beberapa saat telah berlalu Tampaknya kesabaran Putra sudah habis Putra menembakkan pistolnya ke atas Seluruh prajuritnya seketika terkaget Dan menoleh ke arahnya Wajah mereka tampak cemas dan kebingungan Sudah cukup main-mainnya Cepat Tunjukkan wujud kalian Teriak Putra Ia menodongkan pistol ke arah prajuritnya Wajahnya tampak ketakutan Komandan Apa maksudnya ini? Sersan Karni berusaha mendekati Putra Menenangkan amarahnya Berhenti disitu Sersan Putra menodongkan pistol ke arah muka Sersan Karni Seluruh prajuritnya tampak makin bingung Aku melihatnya Ada dua orang makhluk halus disini Ia menyamar menjadi salah satu dari kalian Mari aban maksud komandan Benar Apapun itu Aku melihatnya Dua dari kalian disini bukan manusia Putra tampak begitu histeris Matanya melotot Tangannya bergemetar Memegang pistol Prajuritnya pun saling menatap satu sama lain Suasana hening sejenak Putra masih menodongkan senjatanya ke arah mereka Sersan Karni tampak kebingungan Bagaimana cara menyelesaikan ketegangan ini? Buka baju kalian Teriak Putra Baju kami komandan? Iya Kalian semua Buka baju kalian sekarang Tapi komandan Sekali lagi Putra melesatkan tembakan peringatan Cepat lakukan! Seluruh pasukan pun menuruti perintah Putra Satu persatu dari mereka membuka baju atas Kemudian menunjukkan bagian dada mereka Putra melihat dengan seksama Satu persatu dada prajuritnya Dari kejauhan Tidak tampak luka sayat Atau luka goresan sedikitpun Putra merasa begitu lega Kakinya lemas berlutut di tanah Ia bernafas lega Ia tidak melihat luka sayatan Yang seperti dideskripsikan oleh percakapan Dua makhluk halus itu Maaf semuanya Sepertinya aku berhalusinasi Ucap Putra lirih Meminta maaf Namun Prajuritnya tampak masih kehiranan Apa yang sebenarnya terjadi komandan? Tanya Sersan Karni Maaf Sersan Aku tadi Aku melihat Mariaban Mereka membunuh dua prajurit kita Kemudian menyamar Menyerupai mereka dan ikut perjalanan ini Apa kau yakin komandan? Aku yakin sekali Aku melihat mayat Tapi mereka mengatakan ada luka di tubuh mereka Karena aku menyayat-nyayat pohon yang ada sepanjang perjalanan Maksudku Apa kau yakin? Hanya dua prajurit saja yang mati komandan? Hahaha Mata Sersan Karni Berubah menghitam Tawanya menggelegar Menusuk-nusuk Telinga Putra Ia dan prajurit yang lain Lalu berputar badan Untuk menunjukkan Untuk menunjukkan punggung mereka Terdapat luka sayatan Persis sesuai dengan sayatan Yang Putra buat di pohon Kepala mereka lalu berputar 180 derajat Meski mereka tidak berbalik badan Tetap memunggungi Putra Mereka tertawa terbahak-bahak Melihat ketakutan Mengikuti tawa Sersan Karni Kemudian Seluruh prajurit jari-jarian itu Berjalan mundur menghampiri Putra Dengan kepala yang terpelintir Sambil terus memunggungi Putra Wajah mereka menatap tajam Komandannya yang ketakutan itu Mata mereka menghitam Darah hitam mengalir Dari mulut mereka-mereka Putra spontan menembak Kepala salah satu makhluk Yang menyerupai Sersan Karni Namun pelurunya Hanya menembus badan Astral makhluk itu Ia lalu berlari kabur Sekencang-kencangnya Sambil terus menembak Ke arah hantu-hantu itu Setelah berlari beberapa menit Sepertinya Putra berhasil lepas Dari kejaran para mariaban itu Ia berhenti sejenak Bersandar di sebuah pohon Mengatur nafasnya Saat itu sudah pagi Cahaya fajar subuh Mulai menghapus kegelapan hutan Dengan cahaya itu Putra kini lebih jelas Melihat apa yang di sekitarnya Dilihatnya Tujuh mayat prajurit Termasuk Sersan Karni Dengan dada kiri yang berlubang Penuh darah Tergeletak di sekitarnya Tanpa berfikir panjang Putra segera berlari Meninggalkan jenazah prajurit-prajuritnya itu Keluar secepatnya dari hutan Siang itu Akhirnya Putra berhasil keluar dari hutan Cahaya matahari sungguh menjadi penolong baginya Dengan sisa tenaga terakhir Ia menaiki bukit Untuk kembali ke kem peleton 7 Baru saat menjelang malam Putra akhirnya melihat tenda-tenda kemnya Dari kejauhan Badannya berlumpuran lumpur dan tanah Tangannya bersimbah darah Dengan pisau dan pistol yang terus ia genggam erat-erat Ia berjalan lunglai seperti hampir pingsan Dari kejauhan Salah satu prajurit yang ditugaskan Putra untuk menjaga kem Kaget melihat komandanya pulang dengan keadaan seperti itu Ia lalu menghampiri Putra Kemudian menopangnya Lalu berteriak memanggil teman-temannya yang lain Tidak lama seorang prajurit lain datang membantu menopang Mereka kemudian membawa Putra ke dalam kem Putra tampak pasrah Dalam lelahnya itu Ia bersyukur Karena meninggalkan empat prajurit di kem untuk berjaga-jaga Seandainya saja Ia membawa seluruh pasukannya Pasti tidak ada yang selamat Cepat Laporkan pada markas Tarakan Kita kehilangan tujuh prajurit Tidak perlu komandan Sersan Karni sudah melaporkan semua Hah? Sersan Karni? Benar komandan Sersan dan yang lain sudah menunggu komandan Sudah tidak sabar mencicipi rasa jantung komandan Mata Putra terbelalak kaget Badannya lemas tidak berdaya ketika melihat Dua prajurit yang memapahnya itu Berubah menjadi sosok hitam yang berbulu dan bertaring tajam Sial bagi Putra Para mariaban itu sudah mendahulunya Masuk ke dalam kem Lalu memakan empat prajurit yang berjaga di sini Tinggal Putra satu-satunya tentara dari peloton tujuh yang belum mereka makan Ia hanya pasrah ketika mariaban itu membawanya kepada mariaban lain yang menyerupai Sersan Karni Mariaban yang lain pun sudah ada di sana Seolah sudah menanti Putra Mereka lalu mencabi-cabi dede Putra Kemudian memakan jantungnya dengan penuh kenikmatan Beberapa bulan setelah kejadian itu Markas Tarakan kemudian mengirimkan beberapa tentara untuk melihat kondisi peloton tujuh Yang tidak kunjung memberikan kabar Sejak perintah penyerangan itu Tentu saja Di kem peloton tujuh Mereka mendapati empat jenazah prajurit Dan seorang jenazah perwira muda Yang dadanya berlubang Berdasarkan laporan dari mereka Ditambah cerita dari penduduk setempat Akhirnya Seluruh tentara angkatan darat di sana Mempercayai eksistensi mariaban Yang belakangan ini senter dirumorkan Menurut cerita Mariaban merupakan makhluk sebang sajin Pemakan jantung manusia Yang hidup dalam pohon-pohon di hutan Kalimantan Wujud persisnya masih simpang siur Namun Cerita kemunculannya banyak diberitakan Makhluk ini menghuni Hampir seluruh hutan yang terbentang sepanjang barat Barat Daya Dan utara Tarakan Menurut cerita Baik tentara malayan atau TNKU Atau tentara nasional Kalimantan Utara Tidak ada yang berani berperang di wilayah hutan Kedua belah pihak Sepertinya juga menyadari eksistensi mariaban Hal ini disinyalir Membuat agresi malayan tidak bisa lebih jauh masuk ke selatan Kalimantan Mereka hanya mampu menguasai sedikit wilayah utara pulau Kalimantan Hingga sampai saat ini Itulah dia sebuah kisah dari Alam Lalembut tentang Hantu Mariaban Bagi siapa yang punya kisah serupa Atau mendengar di daerahnya cerita serupa Bisa dikirimkan ke email kami AdaApaGerangan20atgmail.com Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan Jangan lupa subscribe bagi yang belum Tuliskan komen Tunjukkan eksistensi kalian Saya Tama pamit Tetap semangat Selamat malam Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh